Informasi selanjutnya datang dari bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendar Prihadi yang sudah mengurus pengunduran dirinya sebagai kepala lembaga kebijakan pengadaan barang jasa atau LKPP. Namun hingga saat ini saudara hal itu masih berproses. Menurut Hendi, siapaan akrab Hendar Prihadi yang sudah mengurus dan juga mengajukan pengunduran diri dan hingga saat ini belum ada keputusan. Menurut Hendi, untuk mengurus pengunduran diri ada proses dan perlu waktu. Karena itu, sambil menunggu pengunduran diri secara resmi, Hendi dan pasangannya bakal calon gubernur Andika Perkasa tetap berbagi tugas untuk bisa menyosialisasikan pencalonan. Sedang berproses, saya juga sudah menyampaikan pimpinan, tapi kan semuanya perlu waktu satu. Yang kedua juga pimpinan belum memberikan lampu hijau sampai sekarang, ya kita tunggu aja. Tapi prinsipnya kita akan mengikuti aturan yang ada.